Dengan jauhnya Sangat senang juga bisa hadir disini Cuma dari urutan acaranya Ini 4 orang tuh muruhnya Pak Predison Jadi ini kayak persentase di dalam ruang Pak Predison Ya bedanya sekarang ada 4 terima Baik, jadi Yang saya kerjakan ini adalah One of project dari VSD saya yang belum lulus juga di Ternayu ini Ini kami mengerjakan DNA, jadi memodelkan DNA dan grup kami Bukan yang pertama disini Jadi sebelum itu ada Pak Hussein Pak Albertus Suleiman, Pak Handobo Jadi saya itu meneruskan Sisa-sisa problem Remah-remah yang dikerjakan Sambil kemudian tengok kanan kiri Oh ini sisi golong-golongnya yang belum dikerjakan Nah, jadi Saya menuju di bagian ini Saya akan presentasikan Sebetulnya saya harusnya di ruang sana ya Numerical method Di molecular dynamic Untuk menyelesaikan persoalan model DNA Hidup Hidup DNA Baik, jadi Pada pekerjaan ini Dinamika DNA Dimodelkan dengan model Hamiltonian Dimana model Hamiltonian yang kami kerjakan Sudah dimodifikasi Memasukkan unsur helik Selama ini Hidup DNA dianggap Sebagian untuk alasan mempermudah Supaya solusi analitiknya dapat Jadi DNA dimodelkan sebagai model plan Jadi nanti kami cerita Kemudian disini juga Kita akan menjauh bagaimana solver Bagaimana DNA Dalam liquid yang punya kecerahan tertentu Kemudian kita yang menganalisa Proses dinaturasi Bagaimana dia membelah Kemudian kita mengukur Berapa panjang dia membelah Kemudian rata-rata pembelahannya bagaimana Kecepatan dia membelah bagaimana Dan itu hanya mungkin di Recover dari molekular DNA Nah, berangkat dari fakta Structure dari DNA Secara sederhananya Si Watson Klinik melakukan eksperimental Dengan Dipraksi Kemudian menginvestigasi Struktur DNA Lalu diperolehlah Secara umum Bahwa DNA itu terdiri atas Dua untai Model helikimi Untai terdiri atas Komponen gula dan fosfat gitu Kemudian Ada hal yang unik Bahwa Pembentuk untayan ini Juga diikat oleh Pocacar Mors Oleh pasangan basah Ada yang intimin Guadil dan sitosim Nah, ini secara faktanya Kemudian Sejak itu banyak sekali Model Matematika digembankan Mulai dari Model Endlinder Kemudian Model-model yang Kemudian Kemudian Dan seterusnya Tapi yang paling Menjawab Penomena Denaturasi Jadi Penomena Membelahnya DNA Jadi yang paling Bisa menjawab Hamiltonian Model Pira Biso Yang ini pun Paling sukses Menjawab Oleh model ini Untuk Loka Denaturasi Tapi untuk Long range Tidak bisa Nah Model yang Dikembangkan oleh Pira Biso Jadi Hamiltonian Pertama Mengasumsikan Bahwa tiap pasangan Basa Misalnya Timi Adenin Sikosim Buangin Masing-masing Punya Masa Rata-rata Yang sama Yaitu Adanya 15-15 kg Kemudian Bedanya Cuma 5% Akhirnya Kita cuma Memodelkan Anggap saja Semua Simpo ini Sebagai N yang sama N Bagi Kinetiknya Sama Padahal Realnya Masanya Beda-beda Bedanya Cuma 4% Kemudian Antara Pasangan Basa Diikat Potensial Harmonik Kemudian Antara Dalam Satu Serial Pasangan Basa Itu Ada Potensial Mos Tetapi Ini punya Masalah Yang Masalahnya Bahwa Model Bira-bisop Memang Meskipun Sukses Untuk Memodelkan Dinaturasi Tetapi Dia Mengabaikan Beberapa Hal Seolah DNA Dimodelkan Dalam Ruang Papu Kemudian Longitudinal Displacement Diabaikan Diberapa Longitudinal Diabaikan Kita Hanya Meninjau Belakar Sepersal Kemudian Dua Pasangan Basa Berdekatan Itu Dianggap Terhubung Secara Potensial Harmonic Model Harmonic Terlalu Dikembangkan Oleh Kira-bisop Dauksis Dauksis Memperbaiki Itu Kemudian Fokus Kami Adalah Bagaimana Kalau Ini Model Tadi Eh Sorry Model T Yang Ini Dimana K-nya Sama Sekarang Memodelkan Yang Lebih Realistis Dauksis Baru Modelkan Sampai Sampai Potensial Mors Kemudian Saya Menambahkan Resorber Bentuk Katanya Interpolis Kemudian Untuk Setiap Pasangan Balsa Ke N Dia akan Berinteraksi Dengan Kepurutan Indeks Ke Minus H Dan Plus H Yaitu Dalam Satu Helic Ada 10 Pasangan Pasangan Basah Jadi Separuh N Itu Adalah 5 Jadi Setiap N Itu Kompai Interaksi Dengan Minus H Dan Plus H Baik Model Model Dynamik Yang Yang Kita Kerjakan Sebetulnya Sangat Segera Karena Kita Mencari Tahu Kecepatan Bagaimana Dengan Membelah Dan Itu Tidak Mungkin Dikerjakan Oleh Pak Integral Monte Carlo Dalam Pertama Yang Sudah Pau Jadi Saya Mengetahui Tidak Hanya Rata-rata Pelebaran Denaturasi Tetapi Kita Mengetahui Real Time Padahal Waktu Keberapa Lebarnya Berapa Nah Di Kematah Morbore Dynamik Kemudian Kita Menggunakan Perlet Algoritif Dimana Pakai Retailer Saja Kita Sudah Bisa Ekspansi Posisi Seti Waktu Kemudian Untuk Negatif Delta T Ini Pakai Pendekatan Lipro Untuk Mencari RT Plus Delta T Kita Jumlahkan Persamaan 2 Dan 3 Kemudian Untuk Mencari Kecepatannya Persamaan 2 Dikurangi Persamaan 3 Dapat Kecepatan Kemudian Kita Cari Midpoint Algoritem Dalam Pini Different Untuk Kemudur Minus Delta T Per Dua Akhirnya Dari Persamaan Ini Dari Persamaan Sudah Dikerjakan Ini Kita Seturunkan Kecepatan Kecepatan Dalam Direkt Serial Bergantung Fri Gaya Dan Seterusnya Nah Hukum Newton Dan Dan Provensi Kanonik Kita Sudah Punya Sedang Hamiltonian Kita Sudah Punya Dari Model DNA Perot Bisop Yang Dimodifikasi Lalu Kita Bisa Definisikan Gaya Ini Kemudian Kita Kerjakan Secara Numerit Dengan Perlet Algoritem Fungsi Y Yaitu Memelahnya DNA Dan Fade Cepatannya Kita Ambil Dari Definisi Termodinamika Hubungan Suhu Dengan Energi Genetik Rata-Rata Kemudian Di Provensi Secara Numerit Bahwa Suhu Itu T besar Dan T Ada Seperti Ini Hasilnya Adalah Bahwa Ini Model Kami Yang Ada Selain Jadi Model Kali Simple Bire Bisop Solitain Jadi Ada Sedikit Berbeda Dalam Hal Breeders Kemudian Analisis Keketalan Semakin Kental DNA Kemudian Ada Redaman Jadi Selama Kejaharan Ini Ada Ini Adalah Sorry Tidak Dituis Ini Adalah Dituduh Breeders Simpanannya Kemudian Ini Adalah Numbers Pasangan Basah Jadi Ada Serial Kami Mengerjakan Sama 700 Pasangan Basah Dan Itu Sudah Lumayan Susah 700 Kali 1000 Matri Untuk Subuh Kemudian 2000 Untuk Timenya Jadi Sekitar Dua hari Baru Selesai Hitung Ini Komputer Xiaomi Xiaomi E5 Baik Jadi Padahal ini Semakin Gental Ada Redaman Kemudian Y Dalam Pengertian Tadi Adalah Pertambahan Lebarnya Lebarnya DNA Sumbuh Kesana Adalah Pasangan Basah Kalau Kita Ambil Saja 200 Pasangan Basah Saya Bisa Plot Hasil Pada Suhu 150 Kelvin Untuk Kekensalan Parameter Ini Saya Bisa Melihat Bahwa Mula-mula Pada Pada Time Series Simulation Jadi Yang Coklat Ini Adalah Pasangan Basah Kesatu Dia Sudah Mulai Melah Pasangan Basah Seterusnya Blue Kemudian Dia Membelah Kemudian Balik Lagi Artinya Dia Membelah Tapi Tidak Kutus Dia Balik Lagi Itu Sering Disbut Bleeders Kemudian Pasangan Basah Ujung Sana Tidak Terlihat Membelah Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Di Plot Berdasarkan N Pasangan Basah T Kita Melihat Bahwa Pada Waktu Ke N Dan Pada Pasangan Basah Yang Mula-mula Dia Tidak Ada Pembelahan Pada Waktu Penol Tidak Membelah Kemudian Pada Time Simulation Seterusnya Yang Mulai Membelah Tetapi Kemudian Menutup Lagi Ini Pada Suhu 150 Tidak Dari Dari Kami Juga Bisa Membelah Kecepatan Dia Membelah Kemudian Kami Dapat Variasikan Suhu Dari Simulasi Kami Pada Suhu 1001 120 K Dan Sampai Sekitar 250 K Itu Kecepatannya Saturasi Mendekati Nilai Tertu Kemudian Melambat Dan Nol Sedangkan Pada Saat 300 Kelpin Drastically Naik Terus Nah Diculigain Pada Suhu Mendekati 300 Sampai 377 Itu Dalam Beberapa Literatur DNA Mudah Putus Itu Itu Sejak Yang Disirah Terus Jika Mungkin Ada Pertanyaan Kalau Habis tahun ini Berarti Biasanya Ada Suku Dekat Kira-kira Yang menghasilkan Sistem ini Dari Kaya Apa Jadi Model DNA Yang Ditinjau Itu Kalau Bicara Energi Energi Memerepresentasikan Gerak Jadi Disini Kita Bicara Energi Genetik Ada Potensial Harmonik Hubungan Antara pasangan Basah Ini Jadi Ini Satu Pasangan Basah Satu Pasangan Basah Satu Pasangan Basah Urutan Pasangan Basah Ini Dalam DNA Menentukan Warna Biru Urutannya Beda Beda AC GT Beda Beda Kemudian Hubungan Antara Pasangan Basah N Min 1 Ke N Hubungan Ini Hubungan Energinya Potensial Gas Dimodelkan Dia Memodelkan Energi Potensial Gas Menimbulkan Elastisitas Dan Dia Tidak Putus Beda Dengan Potensial Moss Jadi Potensial Moss Antara Pasangan Basah Ini Mudah Putus Jadi Kalau Bicara Gaya Saya Lebih susah Menurut Kinematika Kinematika Yang Diambil Paling Gaya Itu Mencun Nanti Dalam Gangguan Jadi Dalam Bentuk Misalnya Fiskositas Atau Ada Gaya External Yang Saya Modalkan Dibet Sudah Publis Misalnya Ket Kori Ini Ditempat Kolesi Naraser Biasanya Model-modelnya Model Gaucian Ditambahkan Suku Diham Potensial Turunan Dari Gaya Dari Gaucian Tadi Potensial Kalau Pada Gaya Sebenarnya Sebenarnya Tapi Mesti Lihat Kelakangnya Ada Definisi Kalau Ini Mumentum Itu Economical Mumentum Kalau Bisa Dirubah Pelagangnya Pelagangnya Nanti Derivative Terhadap Apa Y Y Y Y Kan Position Ya Apaloh 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 Canonical Position Derivative Terhadap Canonical Position Itu Isinya Analogi Canonical Canonical Gaya Kalau Derivative Terhadap Derivative Y Itu Canonical Bumentum Kalau Gayanya Derivative Terhadap Y Bukan Y Load Itu Kalau Mau Dicari Gaya Canonical Setahu Saya Yang Di Clasical NM Berarti Gaya Pegas Saja Gitu Kan Potensial Pegas Iya Nekai Kalau Tanya Gak 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 Gak